Intro Hari ini kita akan mengeksplorasi PowerPoint Recorder sebagai salah satu fitur di Microsoft PowerPoint yang dapat kita gunakan untuk membuat video pembelajaran yang efektif Enjoy! Apa yang dapat kita lakukan dengan menggunakan PowerPoint Recorder? Berikut penjelasan singkat mengenai fitur-fitur apa saja yang dapat kita manfaatkan dalam mengembangkan video pembelajaran yang efektif Yang pertama, PowerPoint Recorder dapat kita gunakan untuk mengubah PowerPoint atau slide PowerPoint yang kita punya menjadi sebuah video Tentu saja slide PowerPoint ini bukanlah sesuatu yang baru kan Kita tentunya sudah sering menggunakan PowerPoint atau slide presentasi PowerPoint dalam kegiatan pembelajaran Kita juga dapat merekam layar monitor komputer atau screen komputer dan menambahkannya ke dalam slide PowerPoint untuk kita jadikan sebagai unsur dalam video yang akan kita buat Dengan kata lain, dengan menggunakan PowerPoint Recorder kita dapat membuat sebuah video yang interaktif dengan menambahkan narasi audio, narasi dalam bentuk video, screen recording atau bahkan quiz, simulation, video dan juga live web page serta fitur-fitur lainnya Enjoy! PowerPoint Recorder secara default akan muncul di aplikasi PowerPoint Bapak Ibu semua baik itu di versi 2016, 2019 atau versi Office 365 Kita akan coba aktifkan terlebih dahulu PowerPoint Recorder dengan melakukan pengaturan di bagian option Langkah pertama yang akan kita lakukan adalah masuk ke menu file bagian atas kemudian bapak dan ibu akan dihubungkan pada halaman utama dari aplikasi PowerPoint tersebut kemudian pilih option di bagian bawah selanjutnya akan muncul tampilan seperti ini masuk ke bagian custom size ribbon nah disini yang harus dilakukan adalah melakukan checklist atau centang pada bagian recording jika aplikasi PowerPoint yang Bapak Ibu miliki tidak memunculkan option recording bisa jadi belum di checklist jadi pastikan recording customnya dalam kondisi checklist setelah itu tekan button OK disini maka otomatis Bapak Ibu akan mendapatkan recording menu di bagian atas seperti ini selanjutnya kita akan mengeksplorasi bagian-bagian yang terdapat dalam tab recording pada Microsoft PowerPoint seperti yang kita lihat disini bagian paling kiri itu adalah record slideshow dengan menggunakan menu ini kita dapat melakukan perekaman semua slide PowerPoint yang kita miliki dalam file yang kita buka ini kemudian bagian kedua ini Bapak Ibu dapat memasukkan form Microsoft form bentuknya quiz dan lain sebagainya ke dalam PowerPoint kemudian juga dapat melakukan screenshot ini artinya dapat melakukan pengambilan gambar dengan menggunakan screen method akan muncul option-option screen atau halaman yang Bapak Ibu sedang akses pada waktu ini kemudian bagian yang ketiga ini adalah screen recording bagian ini akan merekam semua aktivitas yang melibatkan layar komputer Bapak Ibu semua selain itu kita juga dapat menambahkan video file disini atau bahkan audio jadi seperti yang tadi kita bahas di PowerPoint recorder ini kita dapat memperkaya video kita dengan elemen-elemen yang lain sebagaimana creator, aplikasi creator video yang lain kemudian bagian terakhir ini adalah bagian finishing dengan menggunakan bagian ini kita dapat meng-generate atau menjadikan file PowerPoint kita sebagai slideshow biasa atau bahkan export to the video jadi kita bisa mengubahnya ke dalam bentuk video atau ini yang menarik kita bisa langsung mempublish atau mempublikasikan video yang kita buat ke Microsoft Stream ini sama halnya dengan aplikasi atau web page publish video lainnya jadi Bapak Ibu bisa mempublish langsung video yang dibuat ke Microsoft Stream ini terkoneksi dengan Office 365 kita akan menggunakan bagian pertama dari tab recording yaitu record slideshow disini disini ada dua option seperti yang tadi sudah kita bahas jika kita menggunakan record from current slide ini berarti perekaman akan dimulai pada slide yang kita buka sekarang nah untuk yang kedua ini dari awal jadi ini bedanya jika nanti kita membuka slide PowerPoint dan kita hanya ingin membuka slide bagian ini seperti yang kita lihat disini kita tidak ingin dari awal tapi cukup di page atau di slide yang terbuka sekarang yaitu slide nomor 9 maka kita bisa mengklik bagian record from current slide jadi slide yang terbuka sekarang nah kalau kita ingin membuka awalnya dari awal kita klik yang bawah selanjutnya ini adalah layar recording atau screen recording yang akan kita gunakan untuk memulai perekaman slide presentasi PowerPoint yang kita miliki yang saya tampilkan sekarang adalah slide pertama dari slide presentasi yang saya miliki terkait dengan asam nukleat ini salah satu materi saya di pembelajaran biologi nah kita akan mengenali dulu fitur-fitur utama pada screen recording ini di bagian atas ini adalah button yang digunakan untuk record memulai perekaman kemudian selanjutnya ada button stop jadi saat kita sudah melakukan proses perekaman di saat kita akan menghentikan sementara kita bisa menggunakan button stop ini berikutnya ini adalah replay ini digunakan untuk melihat kembali hasil perekaman yang kita lakukan jadi kita bisa menggunakan 3 button utama ini selama proses perekaman itu sendiri ada pun disini adalah notes jadi ini yang memudahkan kita untuk melakukan proses perekaman sebagaimana kita tahu di slide PowerPoint di bagian paling bawah itu ada notes yang dapat kita gunakan untuk mengetik atau menambahkan informasi tambahan yang tidak akan muncul di layar slide PowerPoint sendiri nah artinya ini bisa menjadi clue atau bantuan bagi kita untuk memberikan narasi audio atau penjelasan lewat PowerPoint recorder ini nah bagian berikutnya adalah clear disini kita juga dapat melakukan cancelling atau menghapus hasil perekaman yang sudah kita buat ya dengan beberapa pertimbangan mungkin kita merasa kurang puas atau terjadi kesalahan selama perekaman tidak usah khawatir kita bisa kembali ke awal dengan menggunakan button ini ada pun button yang terakhir di bagian atas ini adalah bentuknya setting jadi seperti bagaimana yang dapat kita lihat disini disini akan muncul option atau pilihan jenis microphone yang kita gunakan ini akan diarahkan pada jenis device microphone yang memang terdapat dalam device kita semua device komputer yang kita miliki berikutnya bagian bawah adalah kamera kita pun diberikan option ini mau menggunakan jenis kamera apa yang memang terhubung di dalam device kita itu adalah menu-menu button atau fitur-fitur utama pada bagian atas screen recording ada pun di bagian bawah sebagaimana teman-teman lihat disini ini adalah informasi waktu perekaman disini ada informasi bahwa saya sedang membuka slide pertama dari 51 slide yang saya miliki berikutnya ini dapat memberikan catatan selama perekaman video dengan menggunakan pen serta dapat melakukan penghapusan pastinya nah ini dapat kita gunakan nih dan juga highlighter disini warna-warna yang dapat kita gunakan untuk penambahan catatan itu sendiri kemudian jangan lupa untuk mengaktifkan tiga fitur utama di bagian bawah ini ada tiga yang utama yang pertama adalah terkait dengan microphone ini digunakan untuk meng-onkan microphone saat kita mau memberikan narasi audio pastinya ini harus di-onkan dong nah untuk sekarang ini masih off berikutnya adalah untuk video nah saat kita juga ingin menambahkan narasi video yang memunculkan video kita sebagai narator atau jenis video lain mungkin yang dapat ditambahkan dan ini akan terubun dengan webcam di device kita masing-masing nah ada pun bagian terakhir ini sangat terkait dengan pengaturan di yang sebelumnya yaitu akan muncul preview ya tampilan cuplikan dari video yang kita aktifkan nah ini adalah fitur-fitur utama pada screen recorder, powerpoint recorder satu lagi disini ada button, back dan next ya kalau ini adalah preview slide ini akan mengantarkan kita untuk mengeksplorasi jenis file-file lainnya jenis slide-slide lainnya yang terdapat di dalam slide presentasi kita terima kasih telah menyaksikan video pengenalan powerpoint recorder pada video selanjutnya kita akan mengembangkan video pembelajaran yang efektif dengan menggunakan powerpoint recorder see you on the next powerpoint recorder explorations bye